Intro Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Tepuk tangannya dong Masya Allah Semangat untuk pelajar hari ini ya Masih semangat pastinya Tema kita juga masih sama ya Jawa yang ada di rumah Tema kita adalah Itu mahram kamu loh Apa temanya Itu mahram kamu loh Masya Allah Ustadz Maulana mau nanya lagi dong Apa lagi Kali ini Ustadz Misalnya ada sebuah keluarga nih Ada sebuah keluarga Yang na'udzubillahimin zalik Tiba-tiba anaknya pindah agama Oh Murtad Ya sedangkan orang tuanya tetap muslim Ya Apakah si anak itu otomatis Tidak menjadi mahrumnya lagi Oke Maksudnya jelasannya Ustadz Maulana Sia makasih banyak Ijin Nabi 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 Musman Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Kepada jama'i yang lagi nonton di rumah Masya Allah Terima kasih banyak Udah setia dengan program Islam Tindah Nah Kali ini kita masih membahas tentang mahram Status anak yang Murtad Keluar dari Islam Maka yang terputus itu bukan mahramnya Dia tetap tidak bisa menikah sama orang tuanya Tapi yang terputus itu Adalah Maaf Kewaliannya Mohon maaf Tidak bisa lagi Terputus Apanya yang terputus Yang terputus adalah Mohon maaf Warisnya Tidak bisa mewarisi dan diwarisi Kalau beda agama Nah dalam ketentuan ini Kalau berbicara tentang Murtad Yang terputus ketika Murtad Suami istri Istri Murtad Atau suami Murtad Atau salah satu keluar dari agama Islam Secara otomatis Pernikahannya Terputus Kalaupun dia sudah menikah Dan baru menikah Maaf ya Baru menikah Maka Tidak sah pernikahannya Kalau beda Agama Tidak sah Nah kalau sudah lama menikah Maka secara otomatis Maaf Langsung Mohon maaf Cerai Tapi Masih menunggu Masa idda Kalau dia bisa balik lagi Sebelum masa iddanya Maka aman Pernikahannya Maka kepada semua orang tua Meskipun Anak itu Nauzubillah Suma Nauzubillah Murtad Ini hati-hati ya Karena Yang ditanyakan Yang nasihat Nasihat para nabi-nabi Allah Kepada anak-anaknya Bukan mata kuluna Apa yang kau makan Tapi apa yang kau sembah Maka dari sinilah Kepada semua orang tua Dimanapun berada Ayo Jaga agama Anak-anak kita Jaga akidah Anak-anak kita Jaga pergaulan Anak-anak kita Jaga Anak kita Dalam al-agamanya Karena ini Yang harus Sebagai tanggung jawab Orang tua Terhadap Anak-anaknya Kebayang gak Betul tadi Nauzubillah Kalau terjadi Yang namanya Murtad Maka Kasianlah Anak itu Dan Kasian pula Orang tua Karena akan Terputus Apanya Perwaliannya Terpusuk Terputus apa Nasabnya Terputus Bisa jadi Masih bisa gak Didoakan Masih bisa Gimana Masih bisa gak Dinasihati Masih bisa Sepanjang Dia masih hidup Tapi Kalau sudah meninggal Ya Allah Susah Untuk Didoakan Kalau masih hidup Masih bisa Didoakan Supaya dapat Ida Hidayah Maka dari sini Kepada semuanya kita Jadi pembelajaran Untuk menjaga Mahram kita Hei Itu Mahram mulo Tanggung jawab Mulo Itu ada hak Dan salah satu Diantar kita Jadi pelajaran yang diambil Hari ini adalah Tentang Kalau kita harus bisa Menjaga mahram kita Jangan sampai Kalau misalnya ada yang murtaz Bisa terputus semuanya Terputus semuanya Apa tadi Ustaz Nasabnya Sama perwaliannya Yang terputus itu Adalah Perwarisannya Kemudian Perwaliannya Perwaliannya Terima kasih Ustaz Walana Untuk penjelasannya Masya Allah Jadi kita harus saling Menjaga Menjaga orang-orang Yang kita sayang ya Ibu-ibu Bapak-bapak Juga zaman yang ada di rumah ya Apalagi kepada orang tua Kita harus menanamkan Rasa hormat Nah untuk ini ada pertanyaan juga Untuk Habib Nabil Habib izin Habib Kalau sama orang tua kan Kita kan siap Diwajibkan kan Terus salaman Cium tangan Betul Tapi kalau pertanyaannya Kita mau melakukan itu Kepada orang tua Itu tapi Kayak perempuan gitu Mahromnya Jadi walaupun tetap lebih tua Apakah kita harus salaman Atau apa yang harus kita lakukan Nabi-Nabil Masya Allah Mohon penjelasannya Habib Silahkan Masya Allah Izin Ustaz Maulana Habib Usman Para pemirsa Yang dimuliakan Allah Baik di studio Maupun juga Yang di rumah Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalam Ala sayyidina rasulillah Wa ala adihi Wa sahbihi wa mawala Ibu-ibu sekalian Bapak-bapak sekalian Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita sudah Membicarakan Tentang mahrum Nah mahrum itu juga Bermakna Kita boleh Berinteraksi Dalam keadaan Nanti insya Allah Saya jelaskan Membuka aurat Sampai batas tertentu Termasuk Menyentuh Bersalaman Tadi yang saya sebutkan Bapak Atau ibu Kemudian juga Anak Adik Dan semua Itu boleh Ibu-ibu sekalian Kalau bukan mahrum Boleh enggak kita Membuka aurat Buka jilbab Boleh enggak 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 boleh kan bu ya Berarti kalau misalnya Buka jilbab enggak boleh Nyentuh boleh enggak Saya misalnya Ini ibu yang lebih tua dari saya Saya sentuh Boleh Enggak boleh Nah jadi Hadirin wal hadirat Yang dimuliakan Allah Di dalam hadith Baginda Rasul S.A.W. menyebutkan Kata beliau Tidak ada satu fitnah Yang aku tinggalkan Lebih berat Lebih hebat Lebih dasyat Bagi laki-laki Kecuali fitnah perempuan Artinya apa Kalau kita katakan Bu Itu kan guru kita Boleh enggak kita nikah Sama guru kita Boleh kan Kalau memang dia bukan 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 Itu masih salah juga Pak Mirza Dia bilang Muhrim Muhrim itu orang yang ikhram Di sana di Saudi Ustaz Maulana kemarin Muhrim Makasih Allah Nah jadi sekali lagi Walaupun dia lebih tua dari kita Kalau dia kita boleh nikah Sama dia berarti Enggak boleh Kenapa Karena terbuka peluang Kita akan tergoda Ya Bapak Ibu sekalian Dan hadirin para pemirsa Yang dimuliakan Allah Pembunuhan pertama kali Terjadi di dalam sejarah Seluruh umat manusia Itu adalah Karena Lawan jenis Siapa Antara habil dengan Kobil Yang bunuh siapa Yang bunuh siapa Kobil Bukan Habib Nabil Bukan Kobil Jadi Kobil ya Kobil membunuh siapa Membunuh Habil Kenapa Karena dia Ingin menikah Dengan Dengan iklimah Salah satu yang cantik Apa namanya Adik kandungnya Sementara Dapatnya Dengan Labudha Labudha itu Tidak begitu cantik Sehingga akhirnya Gara-gara dia marah Sama Mahabil Maka kemudian Dibunuh oleh Kobil Itu Pembunuhan pertama Nah Hadirinul Hadirat Jangankan kita Masoni Untuk bersalaman Melihat saja Kulil mu'minin Yaqudumin Absarim Katakan orang laki-laki Menundukkan panas Melihat Gitu aja gak boleh Lama-lama Kita gak Gak tahu kayak udah tua Gak tetep gak boleh Untuk nyentuh ya Sebaiknya dihindari Sebaiknya dihindari Terima kasih Habib Nabi Sami-sami Masya Allah Jawa Oh Jawa Alhamdulillah Alhamdulillah Kita lanjutkan ya Jawa yang di rumah Pasti pernah mendengar Masalah seperti ini juga Ibu-ibu juga ya Kalau misalnya nih Ada menantu Yang merawat mertuanya Entah itu menantunya Laki-laki Atau begitu juga Sebaliknya ya Dan kebetulan Mertuanya itu Udah gak bisa Ngapa-ngapain Jadi kayak harus dibantu Udah tidak bisa Ngapa-ngapain ya Disini catatannya Dan harus dibantu Itu bagaimana Hukumnya Habib Usman bin Yahya Mohon penjelasannya Habib Ustaz Maulana Habib Nabil Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala sidna Muhammad Wa ala ali Sainna Muhammad Wajib bagi Seorang anak Untuk Berlaku baik Terhadap orang tuanya Bagaimana terhadap Mantunya Mantu terhadap Mertuanya Mantu Adalah Dia sayangi Suaminya Menganggap Suaminya adalah Imamnya Dan tahu Bahwasannya Imamnya itu Mendapatkan Ridha terhadap Orang tuanya Yang dilakukan Mantu adalah Berbuat 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 baik Terhadap Mertuanya Sekarang ditanya Bagaimana Hukumnya Jika Menantu Merawat Mertua yang Sakit Kalau ditanya Mantunya Laki-laki Mantunya Laki-laki Orang tuanya Laki-laki Sakit Maka Diurus Diperlakukan Dengan baik Dia bantu Diperbolehkan Di dalam syariat Karena sama laki-laki Bagaimana Beda nih Ternyata Yang sakit Adalah Mertua perempuan Saya laki-laki Mertua perempuan Saya sakit Apakah boleh Saya membantunya Kalau membantu Cuma Memegang tangannya Memapahnya Itu diperbolehkan Dalam syariat Bagaimana Kalau ganti bajunya Mencebokinya Maaf Dan juga Membersihkan Dan lain sebagainya Kalau misalkan Ini dikatakan Aurat yang besar Atau juga Dalam katanya Aurat Mughalazah Bukan Najis Tapi juga ada Aurat Mughalazah Aurat yang besar Yang dikatakan Bahwasannya Gak boleh dilihat Dan gak boleh Melakukan hal tersebut Maka Dilakukan oleh Yang sama-sama Laki-laki Dengan laki-laki Perempuan Dengan perempuan Kalau bisa adalah Istrinya yang membantunya Bukan laki-lakinya Terhadap mertua perempuannya Atau Dia memiliki Anak perempuan Dia memiliki Anak perempuan Anak perempuan Yang membantunya Kalau misalkan gak ada Kalau dia punya rizki Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat bapak-bapak Ibu-ibu Maka siapkanlah perawat Untuk mengurusnya Menjaganya Mencebokinya Memandikannya Dan lain sebagainya Oleh karena itu Ingat Siapapun mereka Yang memiliki orang tua Berbuat baiklah Terhadap orang tuamu Dan berbuat baiklah Terhadap mertuamu Dan diperlakukan Dengan sama Eh senan Dan apabila Ketika Sakit Maka Uruslah dengan baik Laki-laki Dengan laki-laki Mertua laki-laki Perempuan Dengan perempuan Dan kalau misalkan Saatnya perempuan Dia pantunya perempuan nih Dia kan laki-laki yang sakit Kita gak punya rizki Bagaimana caranya Suaminya suruh Suaminya suruh Suaminya suruh Atau saudaranya Berarti yang terpenting Membantu itu baik Tapi sudah berhubungan Dengan auratnya Betul Gak boleh Kalau aurat tetap aurat Terima kasih Untuk penjelasannya Masya Allah Lanjut lagi ya Jamaah ya Aku dari tadi sudah bertanya Sekarang aku kasih kesempatan lagi deh nih Untuk Jamaah yang datang kesini Yang mau nanya Kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Langsung aja Siapa yang mau nanya Ke tangannya Masih dari sebelah sini ya Oke Ibu Ibu boleh berdiri di tempatnya Ibu mohon izin Namanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Arum Dari Majelis Ta'lim Al-Ihlas Kampung Panembong Kasomalang Kabupaten Subang Tepuk tangannya lagi dong Untuk pengajian yang sama ya Berarti ya Ibu mau nanya apa Ibu Saya mau nanyanya ke Habib Habib siapa Habib Nabil ya Boleh Habib apakah boleh Menantu lepas jilbat Di depan Mertua perempuan Sementara Mertua perempuan kan Bisa dibilang Mahram kita juga Iya itu Itu aja Ibu Pertanyaannya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya Langsung dijawab ya Sama Habib Nabil Silahkan Habib Baik Terima kasih banyak Izin Habib Usman Dan juga Ustaz Maulana Ibu yang bertanya tadi Sebenarnya Pertanyaan Ibu Udah dijawab Sama Ibu sendiri Dan jawabannya Betul Ya jadi Para pemirsa yang dimuliakan Allah Bapak Ibu sekalian Yang disini maupun di rumah Tadi Saya jelaskan Di antara Mahrum itu Ibu-ibu Masih ingat Tadi Mahrum itu ada Mu'abad Ada Mu'akot Mu'abad itu artinya apa Selamanya Abadi Masya Allah Luar biasa Kalau Mu'akot apa Bu Terbatas waktu Nah Salah satu Dari mahrum Yang mu'abad itu Tadi saya jelaskan Adalah Pertama Dari sisi nasab Yang kedua Dari sisi Musorah Atau pernikahan Apa saja tadi Yang dari sisi Pernikahan Salah satunya Adalah Mertua Mertua Berarti kalau mertua Menantunya Boleh gak dia buka Lihat Apa namanya Ininya Pernah auratnya Boleh gak Boleh Kecuali yang disebut Semah Bih musman tadi Aurat apa Aurat besar Itu yang gak boleh Jadi Bu Kalau kita sama menantu kita Bu udah punya menantu Bu Udah Selama ini buka jelba Enggak Iya Berarti itu sudah betul Jadi Sekali lagi Menantu kita Mertua kita Itu adalah Mahrum Mu'abad Musorah Atau Mahrum yang Abadi selamanya Dan juga Dia adalah Musorah Musorah itu artinya Terkait dengan Pernikahan Nah oleh sebab itu Maka Boleh dia melihat Aurat kita Dan juga berarti Boleh Apa Bu Salah Salam Jadi kita Wah sama menantu Ini gimana nih Boleh gak kita Salaman Boleh gak Pak Boleh sama menantu Memertua kita Selama ini Bu Sama mertua Salaman gak Salaman ya Nah jadi Sekali lagi Kalau kaitan dengan Mertua Menantu itu Termasuk Mahrum yang Mu'abad Maka boleh Kita untuk Bersalaman Nah kalau Misalnya melihat Auratnya sampai Batas mana Tadi kata Usman disebutkan Bahwa melihat Aurat kecil Artinya apa Yaitu Kepala Sampai ke Leher Abis itu apa lagi Kata para ulama Tangan Sampai ke Siku Ini belajar Nginget-nginget Kemudian yang ketiga Kaki sampai kemana Mas Soni Baru nyampe Udah ditodong Sampai ke Betis Sampai ke Betis Masya Allah Lanjut Terima kasih Jadi boleh Bu Bersalam-salaman Ya Bu Jangan salam tempel Aja yang dibolehin Salam-salaman Enggak Masya Allah Setelah ini Kita akan Melanjutkan lagi Nanti ya Pembahasan kita Jadi jangan kemana-mana Jamah pastinya Ibu juga disini Tetap semangat Akan ada yang menarik lagi Yang akan kita bahas Gak lama kok Tetap di Islam Itu indah Jamah Alhamdulillah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa